Kita beralih ke pengumuman nama calon wakil gubernur DKI Jakarta. Senin pagi dua nama cawagub DKI Jakarta akhirnya diumumkan. Mereka adalah Nurman Syah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra. Ditargetkan, pertengahan Februari posisi wakil gubernur DKI Jakarta akan terisi. Pengumuman dilakukan oleh M. Taufik, selaku ketua DPD Gerindra, didampingi Suhmi Dasko, selaku wakil ketua DPP Partai Gerindra di ruang kantor fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta. Kedua nama itu selanjutnya akan diproses oleh gubernur melalui DPRD yang akan segera membentuk panitia pemilihan untuk menentukan siapakah yang akan mendampingi Anies Baswedan, memimpin Jakarta. Pengumuman nama calon wakil gubernur DKI Jakarta oleh fraksi Partai Gerindra pada Senin Siang sangat disayangkan oleh fraksi PKS karena tidak ada perwakilan yang hadir. PKS mengaku baru diberitahu akan ada konferensi pers satu hari sebelumnya. Ditemui di kantor fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD DKI Jakarta, Ahmad Yani, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI, mengatakan bahwa jika memang Gerindra ingin beriringan, sebaiknya dilakukan pertemuan untuk duduk bersama terlebih dahulu sebelum mengumumkan nama-nama yang akan bertarung dalam kursi wakil gubernur DKI Jakarta. Dan untuk mengonfirmasi soal nama Cawagup yang diumumkan oleh Gerindra DKI Jakarta, kami sudah terhubung langsung dengan Ahmad Yani, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. Selamat malam, Bang Yani. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Yani. Tidak ada satupun saya lihat wajah-wajah dari kader PKS di konferensi pers soal pengumuman nama Cawagup. Apakah artinya ini keputusan sepihak atau memang sudah disepakati bersama-sama soal dua nama yang muncul ini, Bang Yani? Iya. Kalau memang PKS tidak muncul pada saat konferensi pers yang dilakukan tadi, pada pukul 12 itu, karena memang PKS itu menginginkan agar Gerindra dengan PKS bisa duduk bersama, kemudian menetapkan kapan harus menyampaikan publikasi kepada warga masyarakat dengan mengundang media. Nah, pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Gerindra itu, ya, itu satu pihak dalam artian, kami dari PKS DKI Jakarta diinformasikan pada malam harinya sebelumnya pada pukul 21 lewat 21 untuk hadir dalam acara itu. Kemudian dari kami juga sudah menyampaikan bahwa untuk dilaksanakan acara itu kita perlu duduk bersama dulu. Nah, dari kami sudah berkomunikasi dengan Pak M. Taufik, ditelepon kemudian nggak diangkat, teleponnya, kemudian kita juga sampaikan melalui WA. Nah, sehingga kami katakan bahwa PKS tidak akan hadir dalam acara itu sebelum memang ada kesepakatan bersama untuk duduk bersama. Oke, oke. Kapan waktunya? Oke, artinya PKS tidak terima dengan pengumuman Cawagup yang dilakukan oleh Partai Gerindra hari ini? Ya, kami memandang bahwa untuk sesama partai pengusung bagaimana memang kita bisa menjaga hubungan yang baik, ya. Oke. Dalam hal ini kami meminta agar Gerindra juga memiliki etika lah pada saat memang akan melakukan pengumuman itu. Karena apa? Karena permintaan kami bahwa kita perlu duduk bersama dulu, ya, tidak terpenuhi. Dia langsung berjalan seperti itu. Makanya, dari PKS memang tidak hadir pada saat itu. Oke, baik. Baik, Bang Yanni. Tapi kan di surat itu sudah ada tanda tangan dari Presiden PKS, Sekjen, soal dua nama itu. Artinya, di luar diundang atau tidak diundang konvers sudah ada kesepakatan dong soal dua nama yang muncul? Ya, kalau untuk pada tingkat DPP barangkali, ya, sudah ada perbincangan tentang masalah bagaimana untuk mengisi posisi wakil gubernur ke depan. Ya, cuma, ya, yang memang informasi yang kami ketahui, bahwa PKS menyodorkan kader terbaiknya, yaitu Pak Norman Salubis. Ya, sementara dari pihak Gerindra, Pak Ahmad Rizabatria itu. Nah, dalam hal ini, ya, kesepakatan itu barangkali memang sudah dilakukan. Hanya tadi, caranya. Oke. Kalau memang ada satu kesepakatan, caranya bagaimana kita bisa duduk bersama menyampaikan. Jangan terburu-buru seperti orang kebelet. Itu yang, apa namanya, harus menjadi perhatian juga dari Gerindra. Oke, jadi Anda mempersoalkan cara menyampaian ini kepada publik karena kemudian tidak disertakan PKS di dalamnya, begitu, Bang Yanni? Iya, artinya harusnya kita komunikasi, ya. Jangan langsung tiba-tiba mengundang, ya, untuk hadir, ya, untuk penyampaian masalah, apa namanya, ke media itu. Kita ingin duduk bersama. Sebab apa? Sebab kami itu ingin melihat, ya, dari, apa namanya, calon-calon yang ada itu, suratnya itu, itu kan dipegang oleh Gerindra. Oke. Kita akan bahas dulu secara bersama, ya, kemudian, nanti baru disampaikan ke publik. Ini kan prosesnya, dari calon yang dua disampaikan oleh PKS pada waktu lalu, kan kita perlu tarik, ya. Setelah kita tarik, nanti baru kita usulkan yang baru. Nah, ini perlu ada satu kesepakatan bersama. Itu yang kami inginkan. Baik, Bang Yanni, sebelumnya kan yang muncul kan dua nama PKS saja begitu, Pak Agung Yulianto dengan Pak Ahmad Cahiku. Bahwa kemudian sekarang justru muncul dua juga, tapi justru yang satu adalah betul-betul dari kader Partai Gerindra. Tanggapan Anda bagaimana? Artinya tidak sepenuhnya kursi wagup itu menjadi hak dari PKS yang selama ini dirasa menjadi hak PKS sebetulnya. Iya. Jadi kalau kesepakatan awal pada waktu lalu, untuk wakil gubernur ini kan hak PKS. Karenanya PKS sudah menyampaikan dua cawagupnya, yaitu Pak Agung Yulianto bersama dengan Pak Ahmad Cahiku. Nah, ini kan waktu itu proses sudah berjalan. Proses sudah berjalan, sudah dibentuk pansus. Nah, hasil dari pansus disampaikan ke Rapimgab. Hanya saja di Rapimgab ini, tiga kali dilaksanakan Rapimgab, ya dari pimpinan Gerindra dan juga ada pimpinan yang lain, tidak hadir sehingga tidak korum. Nah, karena tidak korum, sehingga apa yang akan ditindaklanjuti, yaitu bagaimana melaksanakan pemilihan melalui Rapimgab jadi belum terwujud. Nah, dengan melihat seperti itu mundur, sementara sekarang kan publik, ya warga masyarakat DKI Jakarta menginginkan agar ada wakil gubernur. Karena kasihan Pak Gubernur bekerja sendiri dan tidak mungkin menyelesaikan pusat Jakarta sendiri. Nah, karenanya apa yang menjadi keinginan publik, kita pun nangkap. Bahwa di sini, PKS tidak ego. Dalam artian, memperhatikan kepentingan publik itu yang kita utamakan untuk warga Jakarta bisa mendapatkan perhatian dari kepala daerahnya. Nah, sehingga dibangunlah satu komunikasi karena ada keinginan dari Gerindra mengajukan empat nama. Nah, kita melihat dalam hal ini bagaimana agar wakil gubernur itu bisa terwujud memenuhi kepintingan warga Jakarta. Nah, sehingga kalau memang keinginan Gerindra menginginkan ada calon dari Gerindra itu maju, ya, kemudian kami pun dari PKS siap maju. Bagaimana agar pemilihan ini bisa berlangsung? Yang hasilnya nanti kita akan lihat pada saat pemilihan di DPRD-DKI karena suara itu yang punya hak pemilihan adalah DPRD-DKI yang 106 itu. Baik, Pak Amatiani. Artinya ketika kemudian Gerindra mengumumkan nama Cawagup ini ada dari DPP dan juga DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, artinya Anda melihat ini sebagai upaya apa sebetulnya? Bentuk apa ini, Bang Amatiani? Ya, kami melihat tadi warga Jakarta ya, sudah menginginkan ada Wakil Gubernur jangan sampai berlarut-larut. Kesian Pak Gubernur, itu satu. Baik. Nah, jadi ada image di warga masyarakat seakan-akan dua partai ini selalu berseteru. Ya, sehingga tidak apa namanya ada satu kesepakatan yang kemarin memang harusnya kita sepakati dua calon Wakil Gubernur dari PKS selalu mendapatkan hambatan. Nah, kami melihat kepentingan yang lebih besar warga masyarakat itu. Oke. Nah, kalau keinginan Gerindra mengajukan calonnya dan PKS juga mengajukan calonnya agar supaya pemilihan bisa berlangsung dan Wakil Gubernur bisa terpilih, maka kami siap dari PKS menempuh itu. Karena tidak ada solusi lain, kecuali kalau Gerindra memang masih tetap ngotot juga mengajukan calonnya, ya kita juga akan ngotot mengajukan calonnya. Sehingga Wakil Gubernur itu bisa segera terpilih. Oke, baik. Nah, Bang Ahmad Yanis, kuncinya tadi Anda katakan agar Wakil Gubernur segera terpilih. Ada yang menarik ketika kemudian Pak M. Taufik mengatakan dua nama ini tampaknya tidak perlu lagi ada fit and proper test begitu. Apakah ini menurut Anda satu hal yang cukup positif atau justru sebaliknya? Karena kan ini kan kita tentu fokusnya adalah untuk mendapatkan Wakil Gubernur yang bisa mendampingi Gubernur Anies Baso dan tanggapan Anda bagaimana? Ya, ya tentunya ya nanti kita akan lihat ya kalau memang ini warga masyarakat memerlukan cepat Wakil Gubernur karena ini masalah waktu kan waktu di mana berdasarkan peraturan pemerintah bahwa untuk posisi Wakil Gubernur ini kan batasannya 18 bulan terakhir kalau memang lewat dari 18 bulan maka tidak ada dilakukan pemilihan artinya kosong posisi itu kira-kira nanti pada bulan Mei itu nah inilah yang ini kan prosesnya masih jalan panjang pertama bagaimana bagaimana tentang masalah pansus ditindak lanjuti dipersiapkan tata tergrip DPRD disiapkan juga panitia pemilihan dan nanti baru pemilihan oke nah kita lihatlah nanti semua itu proses berjalan ya terakhir singkat saja jadi ketika kemudian sudah ada dua nama yang diumumkan oleh Partai Gerindra PKS DKI Jakarta ini bersikap seperti apa menantikah masih melihat atau apa sebetulnya ya kami berharap ya agar Gerindra ini bagaimana bisa menghormatilah satu kesepakatan dalam artian kalau memang kita sudah sepakat masing-masing mengajukan calon siap untuk mensosistkan wakil gubernur dilakukan pemilihan jangan sampai terjadi kosongan untuk memperhatikan kepentingan publik sebaiknya duduk bersama pada waktu menyampaikan ke publik juga secara bersama semua kita lakukan secara bersama oke baik terima kasih Bang Ahmad Yani sudah menyampaikan apa kemudian aspirasi Anda terkait dengan pengumuman nama Cagup DKI Jakarta kita nantikan bagaimana prosesnya antara PKS dan juga Partai Gerindra Bang Ahmad Yani Sekretaris Fraksi PKS DPRDKI Jakarta Terima kasih telah menonton